Pancaman memproses secara hukum, setiap warga negara berhak, tapi membuktikan nanti kan penyidik. Kerainya isinya, kerai dan harga soanuk ya, Bapak Dina? Ya, kurang lebih sudah dikeluarkan. Pokoknya hak-hak yang diberikan kepada penggugat itu ya dimintakan. Setiap hak dalam penggugatan itu kita minta. Terlebih, termasuk nafkah juga? Kalau nafkah kan kewajiban dari orang tua ya, laki-laki ya, yang itu juga dimintakan. Bapak, menarik nih, nanti sidangnya bertepatan dengan sidang yang dari sebelah. Gimana, Bapak? Itu suatu kebetulan ya sebenarnya ya. Tapi akan tetap hadir kan? Oh, hadir. Ya, saya hadir. Karena kan memang nanti kan ada mediasi dulu. Ya, nanti Bapak Dina selaku prinsipal hundurkan, pasti ingat. Sebenarnya selain reaksi dari Mas Iyidun, dia kan ada reaksi dari keluarganya dalam hal ini khususnya paman, segala macam media sosial, segala macam dengan kata seperti itu. Pak Iyidun sendiri menyikapnya seperti apa sih, Pak? Aduh, sampai mendapat video itu ya. Semua bosif yang berkembang, yang menyuduhkan Bapak Dina itu, faktanya nggak benar dan nggak berdasar. Sampai sekarang Bapak Dina masih sehat, casmanya rohani. Sampai sekarang Bapak Dina masih bisa melakukan aktivitasnya. Sampai sekarang Bapak Dina masih merawat anak-anaknya dengan baik. Sebelum adanya proses cerah ini sendiri, ketika masih berhormat tangan seperti itu, apakah campur tangan itu udah ada dulu, Pak? Maksudnya kementar, segala macam? Tidak sih. Enggak enggak. Ya, justru ini yang disayangkan ya. Ini yang disayangkan dari pihak suami juga, seperti membiarkan gitu loh. Di mana kan harusnya, apa ya, mungkin bisa melindungi saya, bagi istri, menjaga saya gitu. Itu juga disayangkan, dibiarkan gitu loh, untuk terjadi. Tapi nggak akan mengambil tindakan khusus senior dengan tuduhan atau komentar seperti itu? Untuk sementara gitu ya, karena kita berpikir masa depannya keluarga, baik kecil, keluarga besar, mempertahankan martabat masing-masing keluarga gitu. Kita untuk sementara tidak akan menuju jalan-jalan ke sana. Untuk sementara itu, saat ini seperti itu. Yang antaranya ancaman dia mau memproses Mbak Dina secara hukum, segala macam itu tetap diantara. Kalau ancaman memproses secara hukum, setiap warga negara berhak. Tapi membuktikan nanti kan pendidik. Mbak Dina, dengan adanya semua masalah ini dan istri-istri yang berkembang, Mbak Dina sendiri merasa tertekan enggak sih? Apalagi harus menjaga nama baik suami juga gitu, sampai sekarang. Selama ini saya menjadi istri berusaha. Dan menurut saya, apa ya, saya berusaha yang terbaik lah. Untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik. Mungkin saya juga sebagai seorang istri, mungkin ada kurangnya gitu ya. Tapi, apa ya, Mas, bimbing saya. Sebagai seorang istri, udah melakukan yang terbaik. Dan sebagai seorang perempuan, udah berusaha untuk kuat menghadapi ini semua gitu. Ya, mungkin, takdir berkata lain kali ya. Iya. Saya beritahu. Teng kan, pada pesiswa yang kata sendiri kan, mampu diundur atau kemajian itu kan berbarangan. Mampu diundur atau kemajian itu kan berbarangan. Mampu diundur atau kemajian itu bisa dibilang saat disuruh, hampir sama pendapat itu seperti apa sih, Teng? Apa sama benar? Pertisanya Teng sama beliau, ini waktu yang samaan gitu. Itu cuman hal yang kewah, betulan. Teng, betulan ya. Kok cuman itu doang? Ada beberapa gugatan. Lagi banyak kok dikasih, lagi terlalu enak, lagi ramai. Kebetulan harinya sama, jadi dikait-kaitan hari sebenarnya gak ada. Hanya kebetulan aja lah. Dan Mampu diambil juga fokusnya terhadap kasus kami. Kita gak fokus dengan kasusnya yang lain. Tapi tadi ya, kita dikenal gak sih? Dengan Riri. Masa sendiri. Kenal? Ya gimana badannya? Jadi, kenal? Pernah dia ketemu? Ketemu atau kenal gitu? Iya, ini gak mau jawab. Iya dulu aja sih, dulu di tahun 2016. Gitu sih. Pernah ketemu. Tapi setelah itu gak ada. Tepatnya kan sering Pak Rengga nemenin Bangi Jong untuk syuting gitu apalagi, Pak Rengga kan sering satu, satu sama gitu. Siapa yang nemenin ya, Pak? Saya juga. Pernah. Saya gak pernah nemenin. Saya gak pernah nemenin. Kalau dari pihak keluarga kabinnya sendiri seperti apa? Mungkin ya, keluarga saya mungkin apa ya, saya dan keluarga mungkin cukup gerah ya, dengan pemberitaan yang terjadi. apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya, bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua sudah benar seperti yang dibilang oleh kelas hukum saya. Itu sih yang lebih keluarga saya lebih menang. Saya nahan sekali keluarga saya untuk tidak apa ya, tidak ikut campur segala macam gitu. Makanya pada saat sekarang juga saya meluruskan kalau ya apa yang dituduhkan atau yang dicarakan sama-sama ini ya itu tidak terkenal gitu. Mbak Cakikarijong dituntur apa Bapak Raya tanda apa ini? Gak ada sih ya, ya dia gak ada sih ya. Gak ada berusaha untuk apa ya gimana sih padahal kan satu rumah Mbak Komunikasinya gimana ngobrolin soal kita sudah jadi sehari sebelumnya kita sudah ada pertemuan keluarga saya masukin hari Jumat ya jadi hari Kamisnya kita ada pertemuan keluarga kedua belah pihak ada dari omnya juga datang kemudian ya itu semua sudah kita bicarakan gitu loh dan dia pun tahu kalau saya akan melakukan bugatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih